Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ilmu tutorial Manglop Bersama saya Arief disini Ya, kali ini kita akan Menyelesaikan masalah Bagaimana sih caranya membaipas akun google Dari handphone Mito A880 Seperti pada tampilan Ini ya Pertama kita hubungkan dulu ke jaringan wifi Ya, seperti ini kasusnya Tersetak di akun google Atau minta akun google yang lama Tetapi kita lupa ya Karena ini habis di hard reset Ataupun install ulang ya Caranya cukup mudah sekali Kita tidak perlu menggunakan komputer Ataupun laptop yang kita perlukan hanya Memory card Satu buah memory card Dan Dua buah file yang sudah saya sediakan Silahkan download Link yang ada di kolom deskripsi Bawah Nah, jika sudah kalian download Dan kalian masukkan ke dalam memory card Pertama, masukkan terlebih dahulu Memory yang sudah diisi File Bypassnya Kedalam handphonenya ya Sebentar, saya coba dulu handphonenya Tunggu hingga reboot selesai ya Setelah masuk ke tampilan selama datang Kita pilih next Kita klik lewati ya Pastikan terlebih dahulu ya Sudah terhubung ke jaringan wifi Seperti ini Sudah terhubung Lalu kita pilih Tambah jaringan lain Dan kita ketik sembarangan Disini ya Sekati Lalu kita Pilih dan tahan Seperti ini ya Setelah itu Kita pilih titik 3 yang ada disini Ini titik 3 ya Dan pilih bantuan Lalu kita ketikkan di google nya File manager Seperti ini file manager Kita buka aplikasinya Ijinkan Setelah itu kita Pilih tampilan cepat ini Tanda panahnya ya Ke penyimpanan eksternal Ini dia Bypass Mas Melo Karena android masih Mas Melo Kita pasang yang ini dulu Android Pasang Setelah itu kita pasang FRP bypass nya Pasang Lalu kita pilih Buka disini ya Buka Dan pilih opsi titik 3 Yang ada disebelah kanan Atas ini Pilih masuk browser Dan masukkan email Handphone yang aktif Masukkan email Handphone yang aktif Dan selanjutnya Kita pilih masuk Nah sampai disini Kita Mulai ulang perangkat Setelah itu kita Setup kembali Seperti biasa Dan akun ditambahkan Nah setelah sampai disini Kita scroll ke bawah Jangan sekarang Berikutnya Dan handphone pun Bisa digunakan kembali Ini dia Mito A880 Android 6.0 Mungkin cukup sekian Tutorial kali ini Cara Membypass akun google Di handphone Mito A880 Tanpa PC Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat Untuk kita semua Yang menonton Dan jangan lupa juga Share video ini Ke teman-teman kalian Supaya mereka Lebih tahu Handphone mereka Masing-masing Kolom-kolom Mentar Selalu tersedia Di bawah Jika ada masalah Tolong ditanya Di kolom komentar Dan perhatikan juga Kolom deskripsi Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh